Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan. Tahu enggak kenapa kita datang ke sini? Untuk apa? Apa isinya RUPRT? Perlindungan pekerja rumah tangga. Apa saja yang dilindungi? Upah? Dua? Libur mingguan. Butuh enggak libur mingguan? Apalagi? PHR butuh enggak? 23 bulan lagi kita lebaran. Butuh enggak TRR? Kewajiban enggak? Solidariti forever, solidariti forever, solidariti forever. Kami minta, kami besak badan legislatif DPR RI, juga Komisi 9, untuk memasukkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada prioritas legislasi nasional di tahun 2015 ini. Dan segera lindungi PRT yang sama sekali saat ini tidak memiliki perlindungan. Dan begitu banyak kasus yang kami terima informasinya setiap tahun, di mana PRT tidak dibayar gajinya, disiksa oleh majikannya. Tidak ada batasan jam kerja, tidak memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial, juga tidak ada cuti hype buat perempuan. Tidak ada cuti melahirkan, dan cuti mingguan, dan tahunan itu tidak ada. Jadi harapan kami tidak ada lagi perbudakan di negeri ini. Pemerintah DPR RI segera sahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT dan ratifikasi konfensi AILO 189. For the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Is there aught we have in common with the greedy parasite? Kita berjuang mati-matian. Dan mayoritas PRT adalah perempuan. Karena PRT dianggap bahwa itu pekerjaan perempuan, bahwa itu pekerjaan kelas 2. Apa yang akan jadi kalau tidak ada PRT? Solidarity forever. Solidarity forever. Dan dalam proses ketika membahas prioritas perloknas, kita sudah menyepakati bersamaan dan itu sudah dipulis oleh Komisi 9 dan menjajukan ke balok. Pada bulan Januari, bahwa Komisi 9 menyampaikan RUPT sebagai prioritas perloknas 2015. Dan di balok pun sudah dipulis. Tapi kenapa rapat panjang tanggal 5 dan 6 Februari justru menghilangkan RUPT dari prioritas? Supaya terbuka hatinya dan pikirannya untuk bisa membahas undang-undang RUPT ini menjadi undang-undang. Supaya teman-teman kita di BRT ini juga dianggap sebagai manusia. Maka kau mengatakan apa yang diharapkan bukan sebatas komitmen, tidak lagi dari komitmen. Bagaimana itu mempertahankan di fraksi-fraksi masing-masing? Kami itu sudah jura timpah, sudah lobi, sudah semua, balek itu, T-A-nya bakar, butuh menerima. Amin ini bukan manusia. Tidak, itu. Solidarity forever, for the union makes us strong, for the union makes us strong.